Intro Di video kali ini, aku akan menceritakan opini pribadiku mengenai update terbaru dari game Roblox Car Driving Indonesia yang sudah dirilis sekitar seminggu yang lalu. Di sini, aku bakalan menyebutkan apa saja hal yang aku suka dan yang tidak kusukai secara bergantian di update versi 1.0. Sebelumnya, aku kasih peringatan nih. Ini hanya video iseng-iseng saja tentang opini pribadi. Jadi, saya sendiri yakin, buat kalian yang nonton, ada yang setuju dan tidak setuju dengan pendapat saya. Sebab opini manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Intro Pertama, dari hal yang kusukai terlebih dahulu. Tentu saja penambahan map kota baru di Jawa Tengah, yaitu kota Semarang. Lokasinya ada di bagian ujung paling akhir dari map Jawa Tengah. Di sini menurutku isi kotanya cukup detail untuk kota Semarang, seperti adanya Tugu Muda dan juga Gedung Lawang Sewu. Intro Pertama, dari hal yang kusukai terlebih dahulu. Setelah membicarakan hal yang aku sukai, sekarang kita coba untuk imbang dengan hal yang tidak aku sukai. Dan itu merupakan user interface-nya, yang menurutku tampilannya terlalu besar apabila kita bandingkan dengan yang versi sebelum update. Entah kenapa jadi agak aneh dan sedikit memenuhi isi layar atau screen ya, walaupun tetap ada sis positifnya sih, yaitu untuk gambar icon, atau kemudian sistem sepan kendaraan, dan juga jual kendaraan lebih baik, lebih praktis gitu. Ya mungkin itu hanya saya saja yang menurutku tentang user interface terbaru di update kali ini. Balik lagi hal yang aku sukai kedua, Yaitu di saat kita baru masuk ke dalam game, sebagai pemain bisa memilih lokasi map yang mau kita tuju, yaitu di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Jadi sebagai player, gak perlu lagi capek-capek harus jalan jauh untuk menuju map ke Jawa Tengah maupun sebaliknya. Kemudian hal yang tidak aku sukai kembali, yaitu tampilan horsepower yang diganti menjadi bar seperti ini. Ya ini jadi agak susah jika kita ingin membandingkan buang mobil atau lebih untuk komparasi mana yang memiliki horsepower yang lebih tinggi atau besar secara angka. Masa iya player yang ingin kompar mobil satu dengan mobil yang lain harus pakai penggaris ditempel ke monitornya gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya sih lebih baik jika informasi horsepower dikembalikan menggunakan angka saja. Jadi lebih nyata gitu, lebih real. Berbicara tentang informasi dari kendaraan, ini akan membawa kita ke hal yang aku sukai berikutnya, yaitu pilihan kendaraan yang lebih banyak serta informatif. Jadi kini setiap kita memilih untuk membeli mobil itu disediakan informasi mengenai jenis kodok mesin yang digunakan, kemudian transmisi, warna, kapasitas penumpang, tempat duduk, dan sebagainya. Bahkan jika kita lagi browsing, scrolling kendaraan di dealership gitu, juga sudah tertera harga mobilnya. Kalau dulu kan kita harus membukanya dulu ya, kita klik dulu baru kelihatan berapa harganya gitu. Hal yang tidak aku sukai selanjutnya adalah gaji pekerjaan yang sekarang jadi mengecil atau turun ya. Ya saya rasa hal ini juga menjadi satu kekurangan bagi kalian ya sebagai pemain atau player. Aku sendiri juga merasakan sih bahwa gaji dari pekerjaan sekarang ini sangat kecil, terutama pekerjaan seperti barista dan juga kantoran. Memang itu menjadi realistis seperti halnya pekerjaan di dunia nyata, di mana gaji dari pekerjaan seperti barista atau kantoran itu untuk setiap sekali kerja atau sekali membuat kopi lah. Sekali membuat kopi itu kan harganya ya segituan gitu. Dan itu juga berlaku pekerjaan seperti travel maupun truk, yang di mana setiap narik penumpang atau sekali trip perjalanan itu jaraknya akan berbeda-beda. Maka gaji yang dihasilkan pun juga akan berbeda tergantung dari jarak tempuhnya. Terima kasih telah menonton! Dengan hal yang aku sukai kembali, yaitu adalah sistem gacha daily box, baik limited maupun yang game pass. Sekarang itu menggunakan pembayaran in-game cash ya alias uang yang kita dapatkan dari dalam bermain game. Jadi gak lagi menggunakan robux yang di mana itu kalau kita pakai robux kan kita harus beli pakai uang asli dunia nyata ya untuk mendapatkan robux. Ya jadi setidaknya dengan sistem kali ini tuh kita sebagai anak sekolahan gitu ya harusnya bisa lebih menghemat uang tabungan atau uang jajan. Nah ya jadi kira-kira begitulah opini pribadiku tentang apa saja yang aku sukai dan yang tidak aku sukai mengenai update terbaru game robux card driving indonesia ini. Sekali lagi ingat, ini hanya video iseng-iseng saja tentang opini pribadi. Jadi saya sendiri yakin buat kalian yang nonton ada yang setuju dan tidak setuju. Sebab opini manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!